Intro Final seri Liga Desa Nusantara Kabupaten Majalengka akan mempertemukan 2 klub sepak bola pada seri Liga Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat yaitu klub Anjar Bakti, Malausma dan Sukamukti Cikijing yang nantinya salah satu dari klub ini akan mewakili Kota Majalengka pada seri LDN Provinsi Usai Bertanding ribuan penonton terlihat memadati Stadion Waragati Palasah pada ajang final seri Liga Desa Nusantara Tingkat Kabupaten Majalengka umur 19 dari 26 klub sepak bola yang mengikuti ajang seri Liga Desa Nusantara Tingkat Kabupaten Majalengka terdapat 4 klub yang masuk semifinal pada tanggal 1 dan 2 Agustus diantaranya Panjalin Sumberjaya, Lampuyang Telaga, Sukamukti Cikijing dan Klub Anjar Bakti Malausma seri Liga Desa Tingkat Nusantara Kabupaten Majalengka ini berlangsung sejak 25 Juli hingga 4 Agustus 2019 dan ditutup oleh Bupati Majalengka karena sobahi pertemuan pertandingan dua klub Anjar Bakti Malausma dan Sukamukti Cikijing ini cukup menyedot perhatian penonton laga pertama ditutup dengan skor sama kuat 0-0 namun usai turun minum, klub Sukamukti Cikijing berhasil menjebol gawang lawan lewat tendangan pemain nomor punggung 18 Muhammad Faruqi Amarullah dan menit selanjutnya disusul oleh pemain nomor punggung 9 Agit Jauhari Janjani sehingga memperlebar jarak kemenangan dengan skor kedudukan 2-0 hingga peluid berakhir dengan anak-anak tampil, sportif, fair play, dia jadi juara dan ini bukan istilahnya tidak, bukan ujung-ujung tapi kita juga menyelenggarakan Liga Desa Nusantara seri kecamatan dan mereka inilah kesebelasan Anjar Bakti yang juara 1 di tingkat kecamatan Malausma dan Alhamdulillah pada sore ini juga mereka menjadi juara kami sangat berbangga dan kami sangat mendukung terhadap penyelenggaran Liga Desa Nusantara di Kabupaten Menjelenggar kami sangat bersyukur sekali sekali karena dengan adanya Liga Desa ini anak-anak di desa-desa menjadi termotivasi untuk menjadi pemain terbaik Terima Jelengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata